Halo teman-teman, Mak Butet mau bikin sambal goreng ati kentang dan ini kacang mete Jadi sambal goreng ati kentang, sambal mete Nah, jadi sambal goreng ati itu populer ya Jadi ini airnya dididikan dulu, dikasih garam Jadi ini, kalau ini requestnya Wak David ini, dia suka sekali, suka sekali dia sambal goreng ati ini Terus dia requestnya, dua bungkus lah Mak, dua bungkus Jadi beratnya ini 400 gram, jadi ini 800 gram, 8 on Terus kacang mete-nya tuh gak, wih banyak-banyak lah bikin, suka dia Jadi, ya kayak mana lah kan, favorit dia Nah, jadi ini kalau udah mateng, kita keluarkan dari air ya Kita tiriskan, tiriskan sampai betul-betul kering nih airnya Lalu kita dinginkan hatinya Lalu kita potong-potong Ini hati ayamnya kita potong-potong dulu ya Dengan potong terlalu kecil juga dengan potong terlalu besar Jadi, kira-kira seukuran gini-gini aja ya Seukuran gini-gini Jadi, kentangnya diputas Lalu dipotong petak-petak Apalagi petak-petak kecil kayak gini ya Ini kita selesaikan semua Petak-petak seukuran gini Nah, ini kita panaskan minyak dulu ya Kita mau goreng kacang mete-nya dulu Polinya udah panas nih, kacang mete-nya diturunkan Goreng KolHao Sopat minyak Krap-nya Perfari Mas situs gitu goreng kacang mete ini minyaknya dengan panas-panas sekali ya kalau panas-panas sekali ini kacang metenya terus tangguh sini slow aja minyaknya eh slow aja minyaknya ini masih dijaga dengan tinggal kalau kita orang Indonesia kalau makan kacang mete itu mesti dipanggang atau digoreng ya tapi kalau boleh enggak loh mereka makan kacang metenya mentah kacang panah pun dimakan mentah tapi terus terang aja makhluknya cobain juga enak sih nah ini udah udah siap ya ini udah mulai dipilihkan dengan lama-lama sekali untuk ikan jadi ini minyak yang sama tadi boleh kita tampai dengan minyak bekas menggoreng tapi yang masih bagus ya terus kita panaskan lagi sekarang kita mau menggoreng kentang udah panas masukkan kentangnya ya hati-hati masukkan kentang dengan jangan lempar aja ke minyak nanti minyaknya pula ini splash ke tangan atau ke wajah kita jadi masukkannya dari tepi-tepi koli mungkin kalau teman-teman yang ini sudah biasa memasak tau ya takutnya ini ada remaja yang menonton terus mau memasak juga nah ini maksudnya ingatkan ini langsung di ini diaduk jadi ini digoreng sampai ini ya sampai kumil gak masang nah ini mak budak mau cerita dikit ya ada remaja Inggris ini baru aja kejadiannya ada remaja Inggris dia itu makannya milih sekali kalau bahasa Inggrisnya yang tukang milih-milih nggak makan ini aku nggak suka itu itu namanya piki-eater ya jadi dia itu piki-eater sekali jadi karena dia piki-eater dia maunya makannya sosis nugget ayam oh banyak juga ya anak Indonesia sekarang kayak gitu ya sosis nugget ayam roti tiap hari makannya chips itu kentang goreng kentang goreng yang french fries itu itu makanan dia itu jadi dia makan dari dari kecil sampai dewasa sampai 17 tahun dia makan gitu aja jadi waktu masih kecil dia dia udah sempat didiagnosa dokter dia kekurangan vitamin B lah kekurangan ini terus dia disuruh minum tablet dia minum apa enggak terus disuruh perbaiki pola makannya entah dia perbaiki ya pastinya tidak lah ya kan jadi hari ini dia umurnya udah udah 17 tahun ini baru aja beberapa hari yang lalu aja dia itu terancam bukan terancam lagi dia matanya sudah buta dia mulai kehilangan penglihatannya dan kerusakannya itu permanen tidak bisa kembali lagi jadi kerusakan mata kebutaan itu udah permanen jadi anak ini sekarang menjadi buta ini dan tidak bisa dipolong lagi karena malnutrisi kurang gizi sedih kan hidup di negara maju buta gara-gara kurang gizi kan nah jadi emak-emak ibu-ibu kakak-kakak yang punya anak anak kecil itu anaknya di ini ya di encourage encourage itu artinya didorong mereka makan yang ini yang sehat di dorong mereka makan ikan nah anak-anak sini susah juga kalau disuruh makan ikan ya kalau ikan yang ada kepalanya katanya oh sorry aku gak bisa makan ikan itu kepalanya matanya melihat pun aku katanya kayak gitu kayak gitulah banyak alasan dibuat-buat kayak pinter aja terus ini ada juga saudaranya Wak David ada anaknya masih kecil umur-umur umur 10 tahunan gitu terus diajaklah ke tempat peminunya kan terus peminunya kasih dia makanan terus mamaknya pula ini ya mamaknya oh dia gak makan ini dia gak makan itu dia gak suka ini dia gak suka itu ya sukanya makannya chips juga lah ya kan sosis chips sosis eh 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 kayak chicken nuggets itu itu kita sebut makanan yang diproses jadi makanan diproses itu giginya kurang bagus nah jadi dia hobinya makanan kayak gitu-gitu kan dan dibiarkan ini saudaranya Wak David pun anaknya gitu sampai herannya orang dikasih makanan ditanya mamaknya gitu Mak apakah aku suka makanan ini loh ini kan berarti mamaknya yang yang ini kan yang malet kan yang ngasihnya makanan yang enggak-enggak kan yang tidak sesuai kan anaknya pula nanya ke mamaknya kalau anakku yang nanya ke aku aku jawab ya kau coba lah ya kan suka atau tidak kan mana aku tahu kalau kau coba suka suka kalau nggak suka ya nggak suka tapi kalau nggak suka pun kita encourage coba lagi coba lagi mungkin lama-lama suka ya kan seperti butet dan uco waktu masih kecil anak-anak lah namanya oh aku nggak mau makan ini mah aku nggak mau makan itu mah makan nanti kau kurang gizi loh nanti gini-gini loh nggak boleh nah jadi dulu mak butet ya bisanya beli tekat tergengaja gitu rentangan tapi mak butet walaupun bekerja terus ngurusin anak antar gempuk segala macam butet juga ya anak itu diurus dimasak makanan gitu nah jadi walaupun anak kita dimasakin telur seperti mak kita masak telur pakai buncis tapi kan di semping itu ada juga dimasakkan ayam goreng atau ikan goreng terus ada juga ditumiskan brokoli dimasakkan sut gitu jadi asipan makanannya itu lengkap lah kan anak-anak itu penting dikasih makan telur loh telur itu penting untuk gizi pertumbuhan anak anak-anak apalagi kalau yang ada ya mudah-mudahan sekarang gak gak lagi lah kalau zaman dulu ada keluarga yang ini loh yang jarang makan daging kan tuh jarang makan daging substitusinya ya telur jadi ya diusahkan anak kita makan telur telur itu bagus untuk mata dan otak untuk kulit juga bagus nah ini udah mulai coklat ya jadi kita tiriskan udah mak butet matikan artinya ini minyaknya panas ya tapi apinya kan mati ya ini mak buta langsung masukkan aja dulu ke minyak panas apinya ini nanti lari-lari kalau minyaknya terlalu panas api-api juga nih mainnya dengan minyak dengan masukkan airnya nanti loncat-loncat jadi ini apinya dihati jadi ini dikoreng ini udah nampak minyaknya mulai dingin ini baru hidupkan minyak tapi eh hidupkan api tapi apinya dikontrol ya jangan besar-besarkan kalau apinya besar-besarkan nanti ini ajak ini loncat-loncat nih kayak kodok nanti jadi ini apinya hati-hati ini ilmu yang mak butet iptik dari rumah makan itu loh jadi terus gorengnya juga bukan dengan minyak yang banyak-banyak sekali dengan minyak yang kira-kira seginilah ala-ala kadar gitu nah ini mulai terdebok-debok mau butet kecilkan lagi apinya ini kata orang tuh dikasih terigu dikit dia agak berkurang itu loncat-loncatnya tapi kayaknya kurang efektif sih tapi walaupun kurang efektif mak butet taruh juga lah sikit satu kali nanti pula ke tangan kan apalagi ke muka mak butet nanti itu dalam muka mak butet semua terbalik ya kan terbalik kan muka mak butet yang harusnya mancung rata pula yang harusnya rata mancung pula nah itu kan antara hidung dan mulut mak butet itu itu keripu nanti kena pula splash minyak kan jadi tampan cemek lah ya kan sudah lah muka mak butet kalo diliat dari samping kayak dijelas kereta api rata kita gimana bakal nasib begitu makanya waktu pas goreng menggoreng hati hati nah jadi supaya apinya ini pas kita goreng dengan ini jangan loncat-loncat api apinya jangan besar kali terus makanya hatinya itu juga udah kita kiriskan dan dan waktu kita rebusnya rebus sempit betul-betul matang jadi kalo hati itu kalo rebusnya udah betul-betul matang itu kadar airnya udah banyak berkurang jadi loncet-loncetnya juga berkurang jadi jangan digoreng pas lagi masih mentah pula kan wih kayak goreng apa lah itu kayak kodok di kuali loncet-loncet dia bak nah jadi ini gorengnya sampai kayak mana sampai enaknya sampai kering kan tapi kalo sampe pas mau kering dia itu kan loncat-loncat kali jadi mak butat goreng sampai hatinya meloncat kalo udah loncat takut mak butat terus makikan api udah selesailah itu nah jadi ini udah tadi udah mulai ini meledak jadi langsung makikan api udah udah meledak ini langsung di tiriskan dikeluarkan dari kuali ini jadi disini ada 2 siumbang putih 6 siumbang merah dan 1,5 biji tomat yang kira-kira sebesar gini ya tomat yang besar ini mau kita ulek sebetulnya tapi mak butat pake ulek ulek bule bule terus ini ada 100 cc sampan kental ya jadi kayak dari setengah biji kelapa gitu lalu ini ada cabai merah cabai hijau diiris-iris terus ini ada ini juga ada bawang putih 3 siung 6 siung bawang merah ada beberapa lembar daun kunyit ini serai ini jahe dan ini lengkuas nanti mak butat tambahkan 2 lembar daun jeruk ya jadi ini kita blender dulu jadi ini kita blender dulu ya jadi kalau misalnya suka cabai boleh tambah cabai merah keriting ya tapi ini kena untuk ucok juga jadi gak bisa lah jadi sebagai ganti cabai nanti mak butat masukkan pasta tomat aja nah ini udah halus nah ini minyak sisa menggoreng hati itu tadi kita panaskan dan kita goreng bawang putih bawang merahnya jahe jahe sama lemkuas itu digoreng dulu kalau mak butat sampai agak-agak cokok dan harum baunya ya dengan api sedang lah kita gorengnya OPOS jadi walau barang selamat menikmati selamat menikmati maaf ya hidupkan pipas enggak asap semua ini cabenya waktu menggoreng bumbu ini harusnya dimasukkan tapi buah sudah duduk di ruang tamu kalau dimasukkan mungkin pedas sekali kan marah pula ya kalau suka terasi boleh masukkan 1 sendok teh terasi ya jadi ini bumbunya digoreng sampai tanah selamat menikmati kasih setengah sendok teh merica terus kalau masakan Indonesia kalau enggak masukkan masako itu enggak enak ini jadi masukkan juga 1 sendok teh masako kalau enggak pakai itu enggak enak jangan lupa masukkan sampunnya lalu pakai ini sedikit gula ya kira-kira 2 sendok makan terus menikmati terus menikmati terus menikmati terus menikmati selamat menikmati kasih kecap manis juga ya jadi kalau mau dikasih gula merah lalu sedikit kecap manis juga boleh atau pakai kecap manis semua juga boleh terima kasih 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 diaduk dan selesai ini udah boleh diangkat kalau udah masuk kacang mete jangan lama-lama dimasak nanti kacang mete nya nggak enak jadi waktu kita masukkan kacang mete ini udah kuahnya udah kering yang udah berair-air lagi jadi kacang beti nya nggak layu ini udah selesai nih boleh di-disk up